Halo kawan-kawan, di episode kali ini, saya akan menjelaskan pusaka atau senjata kudi Kudi, yang bentuknya agak mirip dengan kujang adalah salah satu jenis senjata tradisional yang khusus terdapat di pulau Jawa dan Madura Ragam bentuknya banyak, ada yang menyerupai kujang senjata tradisional khas bumi parah yangan Tetapi kujang tergolong senjata genggam, sedangkan kudi sebagian orang menganggap termasuk jenis dapur tombak dengan tangkai pendek 65-85 cm Sebagian yang lain, terutama di masyarakat Jawa Tengah Bagian Selatan menganggap kudi bukan sebagai tombak, melainkan sebangsa alat pertanian, bendo Di sisi lain, para kestaria atau pejabat di wilayah Jawa Tengah Bagian Barat menggunakannya sebagai senjata Bahkan diyakini kalau lubang-lubang yang ada di senjata kudi merupakan tanda kepangkatan Dalam babat Jawa cerita soal kudi sebagai benda pusaka pun tak lepas dari sejarah berdirinya Mataram Di mana Ki Agengselo sebagai penurun raja-raja Mataram Islam, bermimpi membabat alas merambah hanya dengan berbekal sebuah kudi Pusaka tindi, adalah sebutan bagi sebilah Tosan Aji yang dianggap mempunyai tuah yang baik bagi para kolektor Tosan Aji Di kalangan para kolektor Tosan Aji, sering ada anggapan bahwa di antara pusaka koleksinya mungkin ada yang mempunyai energi tuah buruk Walau demikian, Pak Lim Sang empunya merasa sayang untuk membuang, melarung, atau menjualnya Untuk menetralkan atau menangkal pengaruh buruk dan energi tuah pusaka yang jelek itu, biasanya para kolektor memiliki pusaka tindi Pusaka tindi ini dianggap mempunyai kekuatan yang dapat meredam segala pengaruh buruk dari pusaka lain Dengan memiliki satu atau beberapa buah pusaka tindi, sang kolektor akan merasa dirinya lebih aman Pusaka yang sering dianggap sebagai pusaka tindi pada umumnya adalah pusaka dengan tangguh tua Dalam tempat penyimpanan pusaka tindi, umpamanya di lemari pusaka, biasanya pusaka yang dianggap sebagai pusaka tindi ditempatkan di bagian rak yang paling atas Sampai disini cerita tentang kudi, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton